aku seneng banget asya sayang ya Allah gue arsi bidang ku aneh aneh odong-odong malem begini cari dimana pak udah udah gak usah banyak bicara ayo kita cari sekarang siap siap tau gak apa-apa kan ini semua gara-gara lo kok jadi gue yang salah? asal lo tau ya gue jadi boy test gara-gara lo nyokap gue dipecat sama pak raja gara-gara kan jadi waktu itu di klub sekarang nyokap gue gak sanggup bayar full kuliah gue jadinya disuruh kerja sambilan buat bayar kuliah belum juga kartu kredit ya gue ngerti sih gimana jadi lo ya anggap aja ini semua pelajaran buat lo dan biar lo bisa mandiri gue juga sering kok bantuin ibu kerja biar bisa bayar uang kuliah dan kalo lo ngerasa gue yang salah gue minta maaf ya gue minta maaf ya gak nyangka Dias ternyata orangnya baik Dias malah minta maaf ke gue padahal sebenernya bukan salah dia semua salah gue yang suka ngebully Dias gue jaring sengsara kayak gini akibat pebuatan gue sendiri payon ini dari tadi kita nyusuri jalan muter-muter terus kita udah cari kemana-mana tapi saya gak ngeliat adanya odong-odong lewar payon maaf Raja kayaknya jam segini kalau odong-odongnya pasti udah pulang pak kan yang naik odong-odong anak-anak anak-anak malam begini gak mungkin minta naik odong-odong yang ada dia pengen tidur pak biasanya odong-odong itu kalau udah selesai pulangnya kemana ya? aduh kemana ya ke rumahnya pak maksudnya ke pangkalannya atau ke juragan odong-odong ya pak? ah i have a good idea gimana pak kalau kita samperin ke pangkalan odong-odongnya terus kita sewa pak pinter kamu pak Yon ya sudah begini kita bagi tugas pak Yon sekarang cari ke pangkalan odong-odong dan saya akan telepon Iqbal dan Dias untuk cari tahu siapa tau mereka punya kenalan bos odong-odong siap 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 Sum buruan dong kopinya Sum nih kopinya manja juga nih lama-lama pak Jamal setiap mau kopi Sumi terus yang harus bikinin ya lah iya memang pantasnya Sumi yang bikinin kopi buat Pak Jamal masa mesti minta tolong Tuan Irwandi yang bikinin kopi panggil Tuan janganlah bilang aja kalau Pak Jamal itu males bikinnya tidak kealsan lagi itu dulu itu meter nih ada telepon masuk gimana sih Pak Jamal naruh HP nya Ya ampun, titin, tupin nelfon. Assalamualaikum. Ya, Tin. Kenapa, Tin? Nyariin odong-odong. Odong-odong. Kamu lapar banget ya? Kok berhenti? Enggak, gak maksudnya. Saya mau minta maaf, karena mungkin... ...tadi pas itu gini... ...saya gak perhatiin makan kamu ya. Maaf ya. Jadi boleh lanjut makan gak? Ya boleh, dong. Silahkan. Abisin. Di. Saya benar-benar serius loh jalanin hubungan sama kamu. Saya juga serius kok jalanin hubungan sama kamu? Bukan begitu. Ya, saya mau nanya. Kapan kamu bisa ketemu sama mama saya? Buat apa? Ya buat saya lamar kamu lah. Masa mau catur? Masa mau catur? Masa mau catur kata. Masa mau catur kata, Masa mau catur kata. Dias, kakak ini lagi serius. Kakak kamu, Kak Arsy, sebenarnya lagi pengen naik odong-odong. Sekarang. Perasaan masa kecil aku sama Kak Arsy itu gak susah deh. Bahagia-bahagia aja walaupun kita bukan orang berada ya. Kenapa malah mau naik odong-odong? Dias, kakak kamu lagi hidam. Ya ampun, hidamnya bukannya minta naik private jet kayak apa, kak? Aduh Dias gak tau kak, orang yang terlibat dalam perodong-odongan gitu gak tau. Kalau ngomong sama kamu ini gak pernah ada juntrungan ya Dias? Ya sudah kalau gitu, kakak cari tau lewat Iqbal aja deh. Oh ya udah, ini ada orang yang ngomong aja langsung. Jun, jangan. Ya ampun Nidamnya bukannya minta naik private jet kayak apa kek? Aduh Dias gak tau kak, orang yang terlibat dalam perodong-odongan gitu gak tau Kalau ngomong sama kamu ini gak pernah ada junturungan ya Dias? Ya sudah kalau gitu kakak cari tau lewat Iqbal aja deh Oh ya udah, ini ada orang yang ngomong aja langsung Dias? Kamu lagi sama Iqbal? Iya kak Sekarang kalian dimana? Lagi di klub lagi? Lagi bikin masalah lagi ya? Ya enggak dong kak, orang kita lagi makan nih di cafe tadi dari klinik Ya syukur loh lo gitu Yaudah nih kakak ngomong langsung aja sama mas Iqbal Aku kasih ya Iya Ja, gue bareng sama Dias karena Karena Dias hari ini mulai kerja di klinik baru gue Dia jadi admin, iya Bal Lo tuh bukan cuma sehari dua hari kenal gue Kalau lo mau bikin romantis Ya gue gak masalah, Bal Yang terpenting saatnya pesan gue Berhubungan boleh, asal atau batasan Karena kalian sampai saat ini belum menikah Belum ada ikatan pernikahan Makan sih Ja, ngomongnya kemana aja Ya kan gue cuma pesan, Bal Begini, kita back to the topic ya Ya gue itu lagi nyari bos odong-odong Lo ada kenalan gak? Ini pertanyaan sama ngidamnya tuh lucu banget sih Raja, lo tau kan Ngidam itu cuma sugas doang Lo gak perlu nurutin juga Bal, kalo sampe anak gue ileran Gara-gara gue gak bisa ngikutin kemauan ibunya Lo mau tanggung jawab? Ya amit-amit lah sampe kayak gitu Tapi kalo memang seperti itu ya Kan bisa langsung dikonsultasiin sama dokter anak Nanti dicek Mungkin ada yang terganggu dari Tenggorokannya, mulutnya, atau hidungnya Iqbal Lo dan gue Itu beda generasi sama papa dan ibu Jadi gue gak bisa Jelaskan mitos ini, Bal, ke mereka Tetep aja mereka pasti akan berpandangan Ngidamnya Arsi ya harus diturutin Yaudah, eh Iya Coba deh Lo cari di sekitar jalan Cilandak Kayaknya gue pernah liat Disana tuh ada pangkalan odong-odong Oke Bal Thank you Bal ya Iya sama-sama Sukses cari odong-odongnya Bayon Kita ke Cilandak ya Iqbal tadi bilang ke saya Kalo di Cilandak ada pangkalan odong-odong Cilandak Siap Iya, 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 iya Pak Jamal tau Pak Jamal punya kenalan Buas odong-odong Siap Yaudah kalo gitu Bawa odong-odongnya cepetan kesini Pak Jamal Buat ibu Arsi clean kota Yaudah Nanti Pak Jamal samperin ya Siap Odong-odong Buat apaan sih Pak Jamal? Odong-odong Iya Iya Saya denger kalian ngomongin odong-odong kenapa nih Pak Jamal Sumi Ini Tuan Barusan tuh Pak Jamal tumpen-tumpen yang ditelepon sama Titin Terus gak taunya ngasih tau Minta tolong Pak Jamal buat cariin odong-odong Katanya buat memenuhi permintaan non-Arsi yang lagi ngidam Ngidam keliling kota naik odong-odong puter-puteran Begitu Berarti ini permintaan cucu saya Pak Jamal Iya Oke siap-siap kita cari odong-odong sampe dapet Kita pergi Eh Cari odong-odong Hehehe Cuman ikut Iya Gitu Pak Iya Ini kering dong orangnya ini Pak Itu siapa lagi dong Permisi Pak Oh iya Oh iya ada apa Pak Saya mau nyewa odong-odongnya Aduh Aneh Pak Udah malem nih Pak Saya akan bayar berapapun Aduh maaf Pak ya Bukannya mau nolak rejeki Tapi Kita mau istirahat Pak capek Tolonglah Mas Jangan sampe saya gak sabar nih Biasanya Mas Isti saya tuh lagi pengen keliling Jakarta Tapi Pak cek odong-odong Apa kenapa gak keliling naik mobil aja Pak Mobilnya bagus Lebih nyaman kan Aduh Persoalan ya Mas Isti saya lagi ngidam Wah kalo isti lagi ngidam sih Ayo lah Ayo Juga Pak Makasih Mas ya Ya Ngomong-ngomong Sudongnya yang mana ya Saya Saya masih kaget aja Menurut saya terlalu cepet Kita loh masih pacaran baru beberapa hari Ya Tunggu deh seminggu lagi Yah seminggu lagi Beneran ya Beneran ya Seminggu lagi Ya Hei 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 Aku seneng banget. Kasih ya sayang. Sama-sama. Masih. Untung Raja duluan yang dapet odong-odongnya. Kita malah gak dapet dari temannya Pajama. Dan Raja sebagai suami yang hebat. Nyariin odong-odong malem-malem. Demi istri tercinta. Yang arsi. Itu namanya suami siaga. Iya kan? Aku gak sombong. Tapi aku ini. Suami yang kesedihan dulu. Terima kasih. Dan Raja. 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 Berhenti. 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 Oke oke oke. Ada apa? Kok belum turun? Kenapa sih? Kenapa sih? Oke oke. Iya maaf. Bentar ya. Silahkan. Silahkan. Ibu. Ada ibu. Sambil. Sambil. Ya gimana ini? Oh gimana? Enggak apa-apa. Rumah saya disitu kok. Dekat. Eh eh eh. Tunggu eh. Terus gimana dong? Ini. Oh udah. Makasih ya bu. Makasih ya. Iya. Ini mobilnya nak Iqbal. Ah. Nak Iqbal. Eh. Ibu. Kok ada disini? Iya ini. Mobil saya mogok. Kok bisa ya? Mogoknya. Pas banget deket rumahnya ibu. Itu dia bu. Iya saya juga gak tau. Ya namanya juga mogok ya. Gak tau tempat. Iya. Tapi bukannya kalau dari klinik. Mau pulang ke rumahnya anak Iqbal. Sama arah ke rumah ibu kan beda ya? Iya kebetulan. Tadi saya udah perlu memang. Di sekitar sini. Makanya saya lewat sini. Oh. Nah Iqbal gak sama Dias? Enggak. Enggak bu. Tadi sih bareng pas di klinik. Tapi Dias bilang mau pulang duluan katanya. Sama banget sih pada ngobrolnya. Tadi. Tadi tidak? Tadi ternyato. Tadi... Tadi ada yang gausin. Ah. Tadi lah. ��. Tadi. Tadi. Aku tegak. Tadi gak ada. Tadi gak ada. Tadi. Tadi. Tadi dompet Dias jatuh, Bu, daerah sini, tapi Dias nggak tahu di mana, jadi Dias cari-cari. Terus tadi katanya nak Iqbal, kamu udah pulang duluan dari tadi, kok ternyata masih di sana? Iya, emang udah pulang dari tadi, tapi dompet Dias jatuh, makanya nyari-nyari. Kok kamu nggak tahu ada nak Iqbal di sini? Enggak, nggak tahu lah, Bu, soalnya kan dia sibuk sendiri juga, jadi nggak tahu ada mas Iqbal di sini. Oh, emang dari tadi kamu di sana ya? Iya. Jadi gimana, anak Iqbal? Apa mau masuk ke dalam dulu sambil nunggu? Soalnya Ibu pengen cepat-cepat masuk ke dalam, badan Ibu rada nggak enak. Soalnya tadi keliling-keliling naik odong-odong sama Arsi, terus Ibu minta pulang duluan naik ojek jadinya. Karena Arsi masih pengen keliling-keliling kota. Oh, nggak apa-apa, saya nunggu di sini aja, soalnya tadi saya juga ada telepon bengkel sebentar lagi datang katanya ke sini. Bener, kamu nggak apa-apa, nunggu di sini. Nggak, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Silahkan, kalau Ibu mau inserahat. Yaudah, Ibu masuk duluan ya, nanti kamu kalau ada apa-apa atau lama, masuk aja ke dalam. Ya, iya, Ibu. Makasih, Ibu. Ibu duluan ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adias. Iya, Ibu. Percaya nggak ya? Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.